Intro Oke selamat datang kembali di tutorial programming dasar untuk game programmer bersama dengan saya Sulaiman Santoso Ini adalah seri dimana kita belajar pemograman dasar bagi teman-teman yang mau nantinya menjadi game programmer Oke mungkin di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana tentang apa itu program, tentang bagaimana flow program itu jalannya seperti apa Di video kali ini teman-teman kita akan belajar tentang apa yang namanya variable Jadi variable itu teman-teman adalah sebuah tempat penyimpanan di dalam memori Jadi kalau di dalam game teman-teman kita punya banyak sekali data Kita punya data-data kayak misalkan berapa banyak hit point berapa banyak life tersisa berapa banyak besar attack damage kita berapa besar armor kita Di dalam game kita punya informasi-informasi seperti itu dan kalau informasi tidak kita simpan di dalam memori informasi itu akan hilang Nah untuk menyimpannya di dalam memori kita perlu sebuah tempat penyimpanan Nah tempat penyimpanan itulah yang kita sebut sebagai variable Jadi kalau kita punya komputer teman-teman sebabnya di dalam komputer kita itu kita punya namanya memori memori yang running ya memori running disini kalau teman-teman punya memori biasanya di dalam komputer kita punya 8GB, 16GB RAM atau 32GB RAM Nah RAM itu random access memory teman-teman Random access memory itu adalah memori yang digunakan ketika aplikasi sedang berjalan Nah itu aplikasi itu bisa masuknya aplikasi kayak Microsoft Word atau Excel tapi juga termasuk gamenya kita Jadi ketika game kita berjalan kita akan menempati informasi-informasi dalam game kita itu di dalam RAM kita Itu sebabnya kenapa kalau kita punya RAMnya gede ya biasanya gamenya jalannya lebih bagus begitu karena penyimpanannya bisa lebih banyak teman-teman Nah jadi di dalam komputer kita itu kita bisa kayak anggapannya gitu ya teman-teman kita punya kayak semacam lemari banyak lemari yang punya kotak-kotak-kotak-kotak dan setiap kotak ini nanti punya alamat Nah ini punya alamat ya Pak ini nanti yang sebelahnya pun punya alamat sebelahnya punya alamat dan lain-lain semuanya punya alamat begitu dan setiap kotak-kotak ini nantinya juga bisa kita pesan teman-teman jadi ini kayak kaveling-kaveling gitu kaveling tanah teman-teman ya untuk kita menggunakan si kotak-kotak ini memori-memori ini di dalam programming kita dalam Godot kita ini kita akan menggunakan nama teman-teman karena kita nggak pengen manggil alamatnya seperti ini karena kan teman-teman juga pusing ya misalkan taruh informasi nyawa pemain saya di alamat memori blablabla begitu kan itu kan repot ya teman-teman ya jadi lebih baik kalau misalkan kita bisa memberikan nama sama memori tertentu itu jadi disini teman-teman ketika kita membuat sebuah variabel di dalam Godot kita membuatnya itu menggunakan sebuah kata kunci atau keyword var teman-teman nah setelah kita menyebutkan kata kunci var kita punya sebelahnya bisa kita tambahkan lagi nama variabelnya contohnya nama variabel disini adalah ya contoh ya misalnya contoh variabel contoh variabel nah seperti yang teman-teman lihat nama variabel ini sesuka kita sebenarnya kita bisa taruh nama variabel ini gimana kita tapi biasanya teman-teman ada beberapa aturan yang bisa kita terapkan di dalam variabel ini contohnya teman-teman aturannya adalah variabel itu diawali dengan huruf jadi biasakan untuk diawali huruf tidak dengan angka jadi kalau angka depannya satu apa gitu jadi aneh gitu teman-teman lalu sebaiknya juga si variabel-variabel ini juga jangan random namanya karena kalau random namanya teman-teman nanti akan susah mencari ini variabelnya sebenarnya buat apa kegunaannya jadi biasakan teman-teman ketika kita lagi coding kita bikin nama variabel itu sesuai dengan kegunaan yang nanti misalkan kalau misalkan si variabel ini kita pengen untuk menyimpan jumlah armor maka disini kita akan ganti variabelnya dengan namanya armor aja gitu kan mau pakai bahasa Indonesia juga boleh misalnya nah jadi ketika kita sudah memberikan nama yang jelas ketika kita nanti membaca kodingan kita kita gak akan bingung ini nama variabelnya buat apa gitu ya karena kalau teman-teman baru belajar coding biasanya karena kita bebas ya menggunakan variabel ada aja teman-teman yang bikin variabelnya itu kayak A, B, C, D gitu ya namanya nanti kemudian jadi bingung sendiri karena nanti kodingannya ada A, ada B, ada C dan gak tau A itu apa, B itu apa, C itu apa, dan lain-lain gitu ya nah contohnya disini kita balikin lagi aja ke contoh variabel nah sebenarnya Godot juga punya ada sistem penamaannya sendiri ada cara untuk menulis namanya dengan sesuai aturan gitu ya tidak ada aturan penamaan variabel dan lain-lain tapi aturan-aturan naming convention itu nanti kita akan bahasnya di video terpisah gitu ya teman-teman ini hari ini kita khusus dive deep menyelam ke dalam ke dalam apa sih sebenarnya variabel dan gimana cara kita menggunakan variabel nah kalau teman-teman lihat di dalam dokumentasi daripada GD script sebenarnya kalau kita search ya GDB script basic gitu ya kita punya namanya basic built-in type jadi variabel-variabel yang kita buat itu sebenarnya punya tipe teman-teman nah apa sih yang dimaksud dengan tipe variabel tipe variabel itu adalah sebenarnya nanti mempengaruhi seberapa besar variabel yang kita punya dan isi datanya itu seperti apa contoh ya teman-teman disini kita punya beberapa tipe variabel jadi ada bolehan bolehan itu adalah digunakan kalau misalkan variabelnya itu mau menyimpan cuma antara nilainya true atau false itu kalau variabelnya cuma menyimpan 2 nilai itu maka kita akan berikan namanya variabelnya sebagai bolehan kalau kita punya variabelnya menyimpan angka-angka bilangan bulat maka kita akan sebut dia sebagai int atau short singkatan daripada integer ini bilangan yang bulat baik itu positif baik itu negatif ya teman-teman ya disimpan dalam 64 bit value nanti kita ngomongin apa itu terserah nanti belakangan gitu ya teman-teman gak ngerti apa itu 64 bit gak perlu tahu dulu saat ini itu cuma bilang bahwa ukurannya itu 64 gitu ya anggapannya begitu kita juga punya float float ini adalah float yang disini itu adalah menyimpan bilangan floating point dalam artian floating point itu adalah bilangan yang koma-koma teman-teman desimal jadi misalkan 2,5, 3,5 kita bisa masukin ke dalam float dan kita juga punya yang namanya string string itu adalah tipe data dimana si data yang disimpan itu adalah sebuah kalimat teman-teman kayak misalkan kemarin print hello world nah itu ada kalimat itu menggunakan yang namanya string ya disini sebenarnya kita punya banyak lagi built-in type yang lain ada vector2, rectangle, dan lain-lain tapi kita ini tipenya lebih rumit jadi kita akan pakai yang seterhana-seterhana dulu aja kita akan pakai yang bolehan integer, float, dan string oke teman-teman ya jadi kalau di dalam memori komputer ya teman-teman ketika kita memberikan sebuah variable misalkan tadi namanya variable contoh variable ya namanya berarti sebenarnya misalkan kita mau pesen kita bisa pesen satu buah variable misalkan seperti ini saya pesen 4 kotak misalkan gitu ya 4 kotak, saya akan kasih nama dia sebagai contoh variable jadi kita bisa pesen 4 kotak kemudian kita bisa kasih nama dia sebagai contoh variable kayak begini saya hapus aja ya teman-teman nah ini kita mesen mesen variable di dalam memori itu kayak begini sebenarnya kejadian di belakang layarnya seperti itu jadi di dalam memori yang kita punya banyak nih covering-coveringnya kita pesen beberapa kita jadiin dia sebuah variable kita sebut namanya contoh variable jadi kalau nanti ada nilai yang kalau kita masukin ke dalam memori kita tinggal bilang oh masukin ke sini kita masukin ke sini nah tipe data yang tadi saya omongin integer float sama string dan lain-lain itu menentukan teman-teman nanti berapa kotak yang saya pesen gampangnya begitu ya walaupun nanti ada detail-detail yang berbeda gitu bisa aja misalkan kalau integer saya punya misalkan 4 kotak yang dikasih merah tapi kalau misalkan saya pesennya adalah floating point misalkan saya pesen 8 misalkan gitu jadi tipe data itu mempengaruhi kapasitas daripada data yang bisa disimpan juga nanti mempengaruhi tipe data yang disimpan di dalamnya nah disini teman-teman kalau kita mau mengisi variable kita ini dengan sebuah nilai saya akan isikan seperti ini contoh variable sama dengan misalkan 5 jadi kalau misalkan disini saya punya sebuah variable ini saya anggapnya yang ini jadi begini begitu ya saya gabungin, saya merge jadi begini dan saya kasih nama dia contoh variable begini kalau saya bilang contoh variable sama dengan 5 disini teman-teman jangan samakan sama dengan disini dengan yang ada di dalam matematika ya teman-teman jadi kalau di matematika kita membandingkan ya apakah yang kiri dan yang kanan itu sama atau enggak gitu ya tapi di dalam programming teman-teman yang namanya sama dengan itu bukan membandingkan kiri kanan tapi adalah sebuah operator yang artinya itu assignment penugasan jadi penugasan maksudnya adalah apa gampangnya kayak begini teman-teman yang di sebelah kanan masuk ke sebelah kiri jadi kalau disini ada contoh variable sama dengan 5 artinya kita nantinya akan punya sebuah nilai misalkan disini 5 namanya gitu ya nilai ini ini saya pesarin ya akan dimasukin ke dalam variable saya ini nah seperti itu jadi kita punya variable dan di dalamnya kita akan isi dengan sebuah nilai yaitu 5 ini yang terjadi kalau saya contoh variable sama dengan 5 gitu kita juga bisa langsung nyimpan begini nah ini kalau pakai titik berarti dia bilangan koma nah kalau saya tulis contoh variable sama dengan 2,5 artinya si contoh variable ini adalah sebuah variable yang tipenya adalah float kalau saya masukinnya begini maka si contoh variable ini adalah sebuah variable yang tipenya itu adalah integer bilangan bulat tapi kalau saya ganti dia jadi begini maka dia adalah sebuah variable yang tipenya adalah string nah disini teman-teman kalau misalnya kita udah assign sebenarnya kalau kita udah assign sekarang 2 misalkan begini kemudian kita assign lagi gitu ya sebagai 2,5 nah di godot ini bisa teman-teman jadi ketika di awal dia adalah tipenya integer tapi ketika di baris 7 dia akan berubah tipenya jadi floating point nah ini karena teman-teman godot itu menggunakan yang namanya dynamic typing language jadi dynamic typing itu adalah si variable-variablenya itu si tipe datanya itu kalau kita cuma set variable seperti ini tipe datanya bisa berubah jadi sesuai dengan data yang dimasukin ke dalam dari variable kita si variable tersebut akan berubah tipenya jadi kalau kita masukin 2 dia jadi integer kalau kita masukin 2,5 dia jadi float dan seterusnya nah ini teman-teman bisa bermanfaat buat kita sebagai pemula karena jadi gampang gitu ya kita gak merasa repot untuk tahu tipe data sama sekali langsung pakai aja langsung berubah gitu ya tapi ini juga cukup berbahaya teman-teman karena bisa menimbulkan kemungkinan bug karena nantinya kalau kita punya 2 buah variable kita gak bisa langsung nyamain variable-nya misalkan string sama integer string sama integer gak bisa langsung ditambahin kita gak bisa langsung tampilin bersamaan gitu harus ada perubahan-perubahan dulu nantinya contoh ya teman-teman ya kalau misalkan saya kasih dia print print contoh variable itu variable ditambah dengan sebuah stringnya jadi sebuah stringnya kalau kita jalankan teman-teman program kita kita akan dapatkan sebuah error katanya apa? katanya invalid operan float dan string dalam operator plus jadi plus disini gak bisa jalan kenapa? karena yang di sebelah kiri ini floating yang sebelah kanan ini string tipenya beda kalau tipenya beda tidak bisa dioperasikan bersama-sama teman-teman bisa gak kalau kita pengen supaya variable-nya ini kita set jadi satu buah tipe data tertentu supaya gak berubah-rubah supaya kemungkinan bug atau error yang terjadi itu bisa kita hilangkan nah Godot menyediakan hal itu teman-teman disebutnya sebagai static typing nah kalau kita di dalam bahasa pemrograman secara umum teman-teman ada dua tipe memang kayak python, javascript itu lebih mendukung ke arah dynamic typing tapi kalau teman-teman ngomongin soal java, c++ itu ngomongin soal static typing nah Godot menyediakan kita bisa dengan dua macam tipe ini nah kalau kita pengen static typing gimana caranya teman-teman? nah kalau kita pengen static typing maka setelah contoh variable seperti ini kita tambahkan dengan titik 2 lalu kita sebut tipe datanya apa contohnya begini nah kalau kita pengen seperti ini teman-teman maka artinya sekarang si contoh variable ini tipenya adalah integer dia gak bisa lagi jadi string jadi kalau misalkan sekarang saya set sebagai begini ini akan langsung error teman-teman karena dia bilang contoh variable ini tipenya adalah integer gak bisa dong saya masukin dengan sebuah string jadi kalau kita udah sebut titik 2 integer seperti ini maka kita sudah ngelock istilahnya sudah mengikat si contoh variable ini sebagai sebuah variable yang tipenya adalah integer jadi isinya cuma bisa di mengisi dengan bilangan bulat seperti ini jadi teman-teman bisa ngisi kayak gini langsung atau ngisi kayak begini di bawahnya juga bisa ya teman-teman nah kalau kita pengen mengubah dia jadi sesuatu yang lain misalkan kita pengen integer pengen diubah jadi floating point atau floating point diubah jadi yang lain gimana caranya oh bisa teman-teman itu namanya kita harus ubah dulu dengan namanya casting di dalam godot ya teman-teman jadi kalau misalkan sekarang saya pengen nge-print nih print si contoh variable ditambah tadi kayak misalkan contoh kebalik ya kita balik ke bawah sini contoh ditambah dengan contoh variable gitu ya ini masih error teman-teman ya ini masih error karena dia bilang ini string ini integer tidak bisa bersatu teman-teman nah kalau kita pengen mengubah integernya jadi string kita akan kasih dia str nah ini adalah teman-teman fungsi untuk mengubah tipe data jadi kita bisa ubah dia jadi string kita bisa ubah dia kalau misalkan kita pengen jadi float juga bisa kalau kita ubah jadi integer juga bisa teman-teman cuma kan jadi aneh kalau integer sama aja gitu kita jadi string supaya dia bisa digabungkan oke jadi sampai sini teman-teman kita sudah belajar bagaimana cara kita membuat sebuah variable mengisi variable tersebut dan mengetahui tipenya ya tipe variablenya baik secara dynamic typing atau baik secara static typing teman-teman nah kalau teman-teman ada pertanyaan tentang variable boleh teman-teman santumkan aja di dalam kolom komentar dan di video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mengoperasikan variable-variable kita bisa diapa-apain aja nih variable-nya gitu ya oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video sampai jumpa di video Terima kasih.